Halo teman-teman, hari ini Kak Dewi akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rima dan Ani. Cerita ini ditulis oleh Jenny Hamlin, Kak Hodson, dan Maria Songyanan, ilustrator Linda Shaw, penerbit Yayasan Tunas Aksara. Rima dan Ani berteman baik, rambut Rima keriting, rambut Ani lurus. Rima badannya tinggi, Ani badannya pendek. Sekarang mereka mau makan bersama. Aku makan bubur ayam yang panas, kata Ani. Aku makan agar-agar yang dingin, kata Rima. Sesudah makan, mereka main di luar. Ani, ayo main di atas pohon, panggil Rima. Tidak, aku mau main dengan bonekaku, kata Ani. Rima, ayo kita main lompat karet bersama, kata Ani. Yuk kita main, kata Rima. Rima berlari cepat, lalu melompat di karet. Ani berlari pelan, lalu melompat di karet. Setelah bermain lompat karet, Ani jadi berkeringat. Wah, bajuku basah, kata Ani. Bajuku masih kering, kata Rima. Lalu, Rima dan Ani haus. Mereka mengambil botolnya dan minum. Minumku masih banyak, kata Rima. Minumku sudah habis, kata Ani. Ini, aku bagi minumku, kata Rima. Terima kasih, kata Ani. Lalu, mereka main bersama lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita yang berjudul Rima dan Ani. Sampai bertemu di cerita lainnya ya.